Ekspor minyak kelapa sawit mentah crude palm oil atau CPO ini mengalami penurunan ekspor ke sejumlah negara pada bulan Mei tahun 2020. Namun di sisi lain, konsumsi dalam negeri untuk minyak sawit mentah ini masih mengalami pertumbuhan positif. Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia GAPKI mencatat permintaan minyak kelapa sawit mentah crude palm oil atau CPO sepanjang bulan Januari hingga Mei 2020 meningkat 3,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi 7,3 juta ton. Meningkatnya konsumsi dalam negeri menjadi angin segar di tengah melemahnya permintaan di pasar global. Direktur eksekutif GAPKI Mukti Sarjono dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan meningkatnya konsumsi dalam negeri ditopang oleh peningkatan konsumsi produk oleokimia sebesar 31,4 persen dan biodiesel yang naik 23 persen secara tahunan. Peningkatan ini dipicu oleh kebijakan B30. Sementara permintaan pasar global sepanjang Januari hingga Mei 2020 turun 13,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi 12,7 juta ton. Sementara selama bulan Mei turun 8,3 persen. Ekspor ke beberapa negara tujuan turun, seperti Tiongkok yang turun sebesar 21 persen. Penurunan ekspor ke Tiongkok menurut Mukti karena tingginya pasokan minyak nabati di negeri tirai bambu ini. Sedang ekspor ke Uni Eropa turun 16,6 persen, Pakistan turun 23,4 persen, dan India turun 9 persen. Meski demikian, beberapa negara tujuan ekspor yang menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, seperti Mesir yang naik hingga 81 persen, dan Ukraina yang bahkan meronjak hingga 99 persen. Dari Jakarta, Tim Meliputan, Metro TV. Demikian pemirsa laporan-laporan kami dari Bursa Efek Indonesia kembali ke Kevin Egan di Studio Gedoya, Jakarta Barat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi.